Usai melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI Tahun Sidang 2022-2023. Selasa 16 Agustus 2022 sore bertempat di gedung DPRD Kota Jambi. DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI Tahun Sidang 2022-2023. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan beserta Wakil Ketua DPRD Kota Jambi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa beserta Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi masih harus menunggu kenaikan anggaran tersebut dari pusat. Dikarenakan belum ada pembahasan lagi terkait hal tersebut. Dirinya juga berharap agar anggaran di Kota Jambi dapat meningkat lagi dibandingkan tahun yang lalu. Jadi impar tuktu juga naik, biaya untuk penyakit SDM juga naik. Jadi total APBN itu Rp3.400.000.000 itu. Yang kita harapkan tadi memang transfer pusat itu untuk daerah yang naik itu. Itu adalah dari Rp7.69 tahun 2022 jadi Rp811.700.000.000. Lebih kurang Rp2.700.000.000.000 naik. Itulah nanti mungkin dalam kesatuan itu ada naik. Jadi mungkin tidak diumumkan.